Inilah Breaking News, Berita 1 News Channel. Bersama saya, Patricia Mapali. Pemerintah merilis informasi terbaru penanganan corona di Indonesia. Langsung kita bergabung ke Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sil survei profil pasar tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS ada lebih dari 14.000 pasar tradisional di Indonesia. Atau, sama dengan hampir 90% dari seluruh jenis pusat perdagangan yang ada di negara kita. Namun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita harus berhati-hati karena pasar tradisional termasuk tempat yang rentan terjadinya penularan virus corona atau COVID-19. Banyaknya orang yang datang dari segala penjuru kota seringkali menjadikan pasar penuh sesak. Kebersihan yang kurang terjaga dan standar sanitasi dan higienis yang belum ketat membuat pasar menjadi tempat yang beresiko. Berdasarkan pertimbangan itu, pemerintah daerah merasa perlu menggelar rapid test di pasar. Dan hasilnya, menurut Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKPPI, lebih dari 400 pedagang di 93 pasar tradisional telah terinfeksi COVID-19. Namun, Saudara-saudari, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, masih ada belasan ribu pasar lainnya yang tidak melaporkan kasus positif COVID-19. Bahkan diantaranya sudah disiplin menerapkan protokol kesehatan dan melakukan sosialisasi yang masif untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di pasar. Beberapa pasar menjadi contoh penerapan adaptasi kebiasaan baru dengan mempraktekan protokol kesehatan yang baik, misalnya di Yogyakarta. Diberlakukan kawasan wajib masker di pasar. Pasar Bukateja di Purbalingga, Jawa Tengah, membatasi lapak antar pedagang dengan partisi atau pembatas plastik. Para pedagang pun mengenakan masker dan pelindung wajah atau face shield. Sistem pembukaan kios di pasar dengan bergiliran akan dilakukan di Jakarta. Rencananya mulai 15 Juni 2020. Sedangkan upaya menjaga jarak di pasar Salatiga dipraktekan sejak beberapa minggu yang lalu. Pasar Bendoy Tenggalek membatasi jarak antar kios dengan plastik transparan dan menjual menggunakan sarung tangan plastik atau face shield atau pelindung wajah itu tadi. Meski baru uji coba, langkah ini perlu dipuji dan diikuti. Di beberapa pasar di Jakarta, petugas parkir membatasi jumlah orang dan kendaraan yang masuk agar penjarakan tetap dipraktikan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, tes masal yang dilakukan di pasar apabila ada pedagang ataupun pembeli yang ditemukan positif maka pemerintah daerah akan menutup pasar untuk sementara. Tindakan ini untuk memberikan ruang dan waktu bagi dinas kesehatan dan pemerintah daerah untuk melacak riwayat kontak dari kasus tersebut dan meningkatkan kembali kebersihan dan juga kesehatan lingkungan pasar. Dan tentunya menjadi pelajaran bagi kita baik pedagang maupun masyarakat untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pasar bersama-sama secara kolektif, secara bergotong royong. Kalau kita sakit, sebaiknya jangan ke pasar jangan keluar rumah sama sekali dan apabila kita sehat kita harus ke pasar tetap mempraktekan jaga jarak. Harus pakai masker dan selalu bawa cairan pencuci tangan atau pengelola pasar biasanya akan menyediakan tempat cuci tangan yang ada sabun dan air mengalir. Kemarin saya sudah menceritakan kalau mencuci tangan bukan hanya membantu melindungi kita dari COVID-19 tapi juga dapat membunuh kuman penyebab penyakit lainnya. Dan jangan lupa bawa tas sendiri dari rumah. Pastikan tas belanja adalah yang kita percaya bersih bahkan steril dari kuman. Setelah sampai rumah, praktikan protokol pencegahan dan perlindungan anggota rumah tangga. Bersihkan bawaan dari pasar, semprot alas kaki dengan desinfektan atau air dan sabun, kemudian ganti baju dan segera mandi. Lalu cuci semua barang belanjaan yang kita bawa dari pasar. Apabila kita bersih, kita aman dari virus dan apabila kita aman, seluruh isi rumah akan aman dan sehat. Saudara-saudari, pada kesempatan ini saya informasikan kembali bahwa telah keluar surat edaran dari Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pasar yang beradaptasi dengan kebiasaan baru yang antara lain mengatur bahwa pertama, Bapak Ibu, para pedagang di pasar tradisional wajib menggunakan masker atau face shield dan sarung tangan selama beraktifitas. Hindari menyentuh wajah, terutama mata hidung dan mulut ketika berdagang, apalagi menaik turunkan masker dengan tangan yang kotor. Ingat, cuci tangan sesering mungkin. Kedua, Bapak Ibu pedagang hanya boleh berjualan jika memiliki suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius. Ini adalah panduan badan dunia kesehatan WHO. Pemeriksaan suhu tubuh bagi para pedagang wajib dilakukan sebelum pasar dibuka. Tak hanya itu, orang dengan gangguan pernapasan seperti batuk atau flu sebaiknya jangan masuk ke pasar. Resikonya terlalu tinggi, baik bagi penderita penyakit karena kondisi kesehatannya bisa lebih menurun maupun bagi orang lain karena bisa beresiko menularkan dan tertular. Nah, para pedagang juga wajib menjaga kebersihan masing-masing lapak atau kiosk serta sarana umum yang ada di lingkungan pasar tersebut seperti di toilet, tempat parkir, atau tempat pembuangan sampah. Dan ketiga, semua pedagang di pasar rakyat harus negatif COVID-19 dan hal itu bisa dilakukan dengan membuktikan hasil pemeriksaan PCR atau menggunakan rapid test. Pelaksanaan tes COVID-19 tersebut akan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Keempat, perlu ada pembatasan pengunjung di pasar. Jumlah pengunjung di pasar dibatasi maksimal 30% dari jumlah pengunjung pada saat tidak pandemi. Pengelola pasar harus mengawasi pergerakan pengunjung di pintu masuk dan pintu keluar pasar guna mencegah terjadinya kerumunan pembeli. Para penjual juga harus membatasi jarak dengan pembeli minimal 1,5 meter. Tiap kiosk paling tidak dikunjungi 5 orang saja. Kelima, pengelola pasar dihimbau menjaga kebersihan dengan menyemprot desinfektan secara berkala setiap 2 hari sekali. Selain itu, pengelola wajib menyediakan tempat cuci tangan, sabun, atau minimal hand sanitizer di area pasar dan toko swalayan. Maka, pengunjung yang akan masuk ke pasar diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Keenam, para pedagang juga harus mengoptimalkan ruang berjualan di tempat terbuka atau di tempat parkir dengan physical distancing. Jarak antar pedagang sekitar 1,5 sampai 2 meter. Sekali lagi, diharapkan kerja sama semua pihak apabila ada pedagang yang tidak mematuhi protokol tersebut, pihak pengelola pasar dapat memberikan teguran atau bahkan sanksi. Apakah ini rumit? Tidak juga, Bapak-Ibu sekalian. Saya informasikan bahwa reformasi pasar tradisional sudah dilakukan sejak lama, bahkan sejak 14 tahun yang lalu sudah dikejarkan. Untuk mengendalikan wabah, sejak tahun 2005 sampai 2009, yaitu wabah peluburung. Jadi, ini bukan hal baru bagi kita untuk membenahi dan menyehatkan pasar. Kalau pasar kita sehat, masyarakat kita makin kuat agar tetap semangat bersatu melawan COVID-19 sampai menang. Bayangkan, hari kerja yang produktif, kerepotan anggota keluarga yang merawat, menambah beban tenaga medis yang sedang berjuang, juga menyembuhkan kasus positif COVID-19 lainnya. Dan biaya perawatan yang keluar, baik ditanggung oleh asuransi, BPJS, atau diri sendiri adalah pengobatan lebih mahal daripada pencegahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yuk kita jaga kesehatan, kesehatan diri, kesehatan keluarga, tetangga, lingkungan, masyarakat, termasuk kesehatan pasar, agar kita tetap produktif dan tetap aman COVID-19. Bisa ya? Kita pasti bisa. Karena kita Indonesia, dan Indonesia pasti bisa. Sekarang saya akan mempersilahkan Bapak Ahmad Yuryanto untuk menyampaikan kinerja data hari ini.